Intro Angin atau bayu, sedari dulu dapat dijadikan energi listrik ramah lingkungan. Hal ini menjadi ide sejumlah remaja di kampung Cempaka, kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, membuat perangkat listrik tenaga bayu atau PLTB mini. Uniknya, PLTB dibuat memanfaatkan barang bekas yang sudah tak terpakai. Barang bekas yang digunakan seperti mangkuk untuk membuat baling-baling, dinamo dari kipas angin sebagai generator, serta baterai aki bekas. Mereka hanya membeli inverter seharga 100 ribu rupiah. Cara kerjanya, angin menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik, selanjutnya listrik disimpan dalam aki. Inverter lalu menghubungkan tenaga listrik DC menjadi AC agar bisa digunakan. PLTB mini ini mampu menghasilkan listrik bertegangan 220 volt dengan daya 35 watt. Pemanfaatan listrik dari PLTB mini ini baru digunakan untuk penerangan taman. Kan waktu itu masih lockdown pandemi, gak ada kegiatan. Jadi kami tuh berinisiatif untuk menerapkan pelajaran fisika di kehidupan sehari-hari. Lagi pula ini kan itu menghasilkan listrik ramah lingkungan untuk penerangan taman. Dan penerangan itu digunakan untuk anak-anak belajar bersama malam hari di sini. Pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam perkumpulan Remaja Cinta Negeri Kampung Cepaka sebelumnya juga berinovasi mengubah lahan kosong menjadi taman ketahanan pangan. Warga menanam sayur secara mandiri untuk dikonsumsi. Keberadaan PLTB mini selain wadah kreasi juga menjadi cara mengkampanyekan energi bersih.